Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan aku John Tukang Bacot Bola Yang sekalipun tak pernah main bola di stadion Kali ini aku mau cerita sikit soal laga El Clasico Yang mempertemukan PSM Persatuan Sepak Bola Madrid Melawan Persibah Barcelona Penasarin? Mari kita bahas Pemimpin kelas main Barcelona Menjemput Riga 2 Real Madrid Di Spotify KMU pada pekan 26 La Liga 2022-2023 Pertandingan El Clasico Liga Spanyol Antara Barcelona vs Real Madrid ini Live Senin 20 Mara 2023 Jam 03.00 Waktu Indonesia Bagian Barat Link ilegal dan live Instagram tentu jadi pilihan terdepan Pada pekan ke-9 Barcelona kalah 1-3 di markas Real Madrid Namun Barcelona kemudian membalasnya dengan 2 kemenangan beruntung Di final Super Copa de España 3-1 Dan 1-0 di leg pertama semifinal Copa del Rey Real Madrid sebetulnya tengah percaya diri Usai menyingkirkan Liverpool di babak 16 besar Liga Champion Dan lolos ke babak perpat final Itu menjadi salah satu sumber motivasi Madrid Dalam lawatannya ke markas Barcelona Pasukan Kalo Ancelotti akan mencoba memanfaatkan duel ini Untuk memangkas jarak 9 poin di antara mereka Dus, paham gak dus? Tapi kalau menurutku jarak 9 poin di Liga Spanyol Sudah mustahil kesalip Soalnya yang bisa merepotkan mereka di papan atas Cuma 1-2 tim saja Beda kali sama IPL Dimana puncak klesemen pun Masih kesulitan saat jumpa tim degradasi Cuma laga El Clasico Memang bukan cuma soal poin saja Tapi ada maruah Harkat dan martabak di dalamnya Aku pun sempat melakukan supi yang hasilnya banyak narasumber Menjagokan Barcelona di laga ini Bahkan persatuan bandar judi seluruh dunia Memberikan satu pur untuk Real Madrid Bukan tanpa alasan Real Madrid akhir-akhir ini memang kesulitan Menghadapi sapi yang strateginya sulit ditebak Ia tak ragu menghapus filosofi Barcelona Dan bermain parkir pesawat untuk memenangkan pertandingan Makanya ia banyak ditentang oleh fans Barcelona Termasuk presiden decul Indonesia perjuangan Cuma kalau sudah dihina dan dicacimaki muncung anti kebenaran Biasanya akan tiba-tiba jago Karena prediksinya memang selalu meleset Nah ini baru lawak Kedua tim hampir bisa dikatakan turun dengan kekuatan penuh Kecuali Pedri yang sedang cedera Akibat selalu dieksploitasi sapi Hernandez Sementara Real Madrid turun dengan pemain yang itu-itu aja Kurasa opa peres masih nabung agar bisa naik haji Jadi masih belum sempat gonta ganti pemain Kurasa kalau Madrid masih sanggup umur 82 pun Masih jadi starter bareng Benzema Kicek off pun dimulai Real Madrid coba mereka sejak awal pertandingan Mereka langsung ngancam gawang Barcelona Saatlah kebelum genap berjalan 1 menit Karim Benzema melepaskan tembakan keras Dari ujung kanan kotak penalti Tapi bola bisa diamankan oleh Ter Stegen 2 menit kemudian giliran berkah mengancam Lewandowski mendapatkan ruang menembak Dari jarak sekitar 20 meter lebih sedikit Bola mengarah ke sisi kanan gawang Tapi bisa ditepis Tibur Kortoa Bahkan dimenikan 6 peluang emas didapat Barcelona lagi Rehapinya menanduk bola umpan silang dari balde di sayap kiri Namun Kortoa sekali lagi menepis bola tersebut Bola muntah kemudian disambut dengan tenangan jarak jujur Namun bola malam buktifis diatas Mr. El Real Real Madrid kemudian membuat kejutan Pada meniket 10 mereka sukses mencetak gol Vinicius masuk dari sisi kiri dan coba melepaskan umpan silang Namun bola membentur Ronald Araujo dan berbelok Aram Masuk ke gawang Ter Stegen Emang suek Gila kali memang Barcelona Saking yakinnya mereka bisa menang Sekelas Real Madrid pun dikasih sedekak gol Namun setelah gol tersebut Barcelona mengamuk menyerang pertahanan Real Madrid Dengan membabi buta mulai dari peluang-peluang Christensen Hingga sifatkan rapinya di menit ke-34 Namun semuanya bisa dipatahkan keeper Real Madrid Tibaut Kortoa Ngeri kali memang peluang-peluang Barcelona Bisa kubilang kalau bukan Kortoa Satu atau dua gol bisalah didapat mereka di 30 menit awal Dan di menit ke-45 Gol akhirnya bisa tercipta Barcelona sukses menyemakan skor dengan tendangan Dari dalam kotak penalti Sergio Roberto Gol itu jadi beruntung laga babak pertama Dengan skor sama kuat 1-1 Di babak kedua Baik Barcelona maupun Real Madrid saling balas serangan Cuma Real Madrid akhirnya mampu menciptakan gol terlebih dahulu Di menit ke-80 Carvajal mengirim umpan silang ke tengah kota penalti Dari sisi kanan Bola disambut tenangan kaki kiri Asensio Dan bola mengarah ke pojok kanan gawang Barcelona Tapi setelah dicip melalui VR Gol itu dianuduh karena Asensio sebelumnya terperangkat offset Bangke juga tuh Banyak kemudian yang mempermasalahkan gol ini Termasukkan Lo Ancelotti Memang secara kasar mata Meskipun di tari garis VR Terlihat agak samar antara offset atau tidak Aku tak mau susun Wasiknya dibayar karena sebentar lagi mau bulan Ramadan Dan ini bukan pertama kalinya kita tengok Di piala dunia Jari, rambut, kepala biawak Hingga bulu hidung bisa pula masuk kategori offset Nah ini baru lawak Laga kemudian tampak akan berakhir imbang Namun gol kemudian tercipta pada menikin 90 plus 2 Frank Kesim berhasil mencatatkan namanya di pepan skor Yang melepaskan tembakan dari dalam kuat penalti Usai mendapatkan umpan tarik dari balde dari sisi kiri Dan Raja Kambek pun terkambek oleh Barcelona Dengan skor akhir 2-1 Kemenangan ini tentu membuat tingkat kesembungan para decul Semakin meningkat Karena dari tiga pertemuan terakhir di El Clasico Real Madrid selalu terpongkeng Bahkan Thierry Henry yang notabene adalah mantan pemain Barca Membuat statement bahwa semua tim di Eropa Memang takut pada Real Madrid Tapi Real Madrid takut pada Barcelona Ngeri kali ya kan Tak berhenti sampai disitu Sapi Hernandez juga mengatakan bahwa Ia dan Barcelona memang banyak masalah Tapi untuk mengalahkan Real Madrid tak jadi masalah Sombong amat Namun terlepas dari semua kontroversi dalam pertandingan ini Real Madrid memang harus introspeksi diri Tak bisalah pemain-pemainnya itu-itu saja Umur pun tak lagi mudah menjadi andalan di semua kompetisi Tapi yang lebih penting untuk fans Madrid Indonesia Usahakan Gojastin dukung Barcelona lagi Karena terbukti sejak dia tak suka dengan taktik sapi Yang katanya tak sesuai dengan filosofi Barcelona Mereka justru semakin kuat Sekali lagi itu membuktikan bahwa moncong anti-kebenaran Memang selalu konsisten terbolak-balik Pesan yang bisa kita ambil adalah Tidak ada yang sempurna di dunia ini Hidup itu seperti pohon kecil yang setiap hari berusaha Tumbuh lebih tinggi agar mendapatkan hamparan sinar mentari Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu Tidak ada orang-orang yang sesaat itu akan memberimu dorot kepadamu Apabila kamu telah mendapatkan petunjuk Itu aku John see next time Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh